Saat poakhir, Poresta Banjarmasin menggelar kasus juga perdagangan satwa dilindungi burung cucak ijo baru-baru tadi. Petugas berhasil mengamankan 4 orang terduga berikut 28 ekor burung cucak ijo. Awalnya, petugas mengamankan Asnawani dan Sinta di Bantara Sungai Rawasari, Banjarmasin. Di sini, petugas mencinta 18 ekor burung cucak ijo. Dari keterangan keduanya yang diketahui berperan sebagai perdagang burung, petugas kemudian mengamankan Budianto di Basirih, Banjarmasin Barat. Polisi kembali melakukan pengembangan dan mengamankan satu terduga lagi, yakni Abdul Khoir di Kapuas, Kalimantan Tengah berikut tambahan barang bukti. Peran Abdul Khoir di sini sebagai pemasok burung. Menurut Kasat Poir Poresta Banjarmasin, AKP Dading Kalbu Adi, mereka menjual burung itu melalui jejaring media sosial. Untuk satu ekor burung, pedagang menjual berkisar 200 hingga 500 ribu per ekor. Burung tersebut juga dijual ke beberapa daerah keluar Kalimantan. Jadi kami berhasil mengamankan empat tersangka. Yang pertama inisialnya Awi, yang kedua inisialnya B, yang ketiga inisialnya S, yaitu perempuan, yang keempat inisialnya K, AK, langi AK, laki-laki. Dalam perkara ini, kita berhasil mengamankan 20 ekor burung jenis cuca hijau. 28 burung jenis cuca hijau. Terus untuk pasal yang diterapkan, yaitu pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 2, huruf B, Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Air Polresta Banjarmasin yang telah mengungkap kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Jenisnya, jenis burung cuca hijau. Kebetulan cuca hijau itu masuk dalam termen LHK nomor 106 tahun 2018. Itu masuk dalam kategori burung dilindungi undang-undang. Tidak boleh diperdagangkan, dimiliki, tanpa adanya izin. Yang sah dari Kementerian Lingkapan Hidup dan Kehutanan. Jadi status cuca hijau dilindungi undang-undang, tidak boleh diperdagangkan. Pasal larangan ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 90, seperti sudah disebutkan Pakasat Polair tadi, bidananya di pasal 40-nya, larangannya di pasal 21. Sementara menurut salah satu terduka, Sinta Iyabaru pertama kali melakukan penjualan burung cucak hijau ini dan mendapatkan keuntungan sekitar 15 ribu rupiah untuk satu ekor burung yang berhasil dijual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para terduga terancam bijirat pasal 40, Juntoh 21 Undang-Undang Republik Indonesia, dober lima tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya dengan ancaman lima tahun pidana penjara dan denda 100 juta rupiah.